Turut berduka cita bagi Ibu Kekasih dalam rumah ini, Mama Eva bersama dengan kedua anak Kekasih, dan segenap rumpun keluarga, juga Jemaat Tuhan di sini, Jemaat Bethlehem Tarakan. Menurut kata orang, siapakah aku ini? Ada yang mengatakan Yohanes, karena Yohanes juga sering berhutbah, bahkan berbicara tentang bertobatlah, karena kerajaan Allah sudah dekat. Ada pula yang mengatakan bahwa Elia, Elia itu salah satu nabi yang terangkat ke sorga. Ada pula yang mengatakan Iremia, atau salah seorang dari para nabi. Ada pergeseran atau peralihan kata dalam ayat ini, yang sangat menarik Bapak Ibu Saudara, yang saya ajak kita untuk menjadi perhatian utama, di mana ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya, dari kata apa kata orang tentang siapa aku ini, beralih kepada pertanyaan tetapi apa katamu? Ini yang agak menarik bagi saya, ada peralihan pertanyaan menurut kata orang, lalu kemudian dialihkan tetapi apa katamu? Siapa aku ini? Saya kira pertanyaan ini Bapak Ibu Saudara agak sejalan, kalau kita bicara soal hukum, iatuh para saksi kebicara soal hukum, tentu diharapkan memberi keterangan yang tidak dibuat-buat atau tidak atas dasar tekanan. tetapi betul-betul keterangan yang sebenar-benarnya, biasa pada diperjelas dengan kesadaran tanpa ada paksaan. Pertanyaan Yesus tidak lagi menuntut apa kata orang tentang dia bagi murid-muridnya, tetapi apa katamu tentang siapakah aku ini? Mengapa Bapak Ibu Saudara? Sebab Yesus hendak mencari tahu, sejauh mana para muridnya secara pribadi sungguh-sungguh mengenalnya. Sabah Yate para murid sebanyak 12 orang yang malemang rundu untuk puang Yesu. Mama si sholah puang Yesu, kumande si sholah puang Yesu. Itu sebabnya Yesus mengarahkan pertanyaan, apakah tamu tentang siapakah aku ini? Dalam hal ini Bapak Ibu Saudara, Yesus tidak hanya membutuhkan pengetahuan tentang dia. Yesus tidak hanya ingin supaya orang atau murid-muridnya mengenal dan mengetahui Yesus, bahwa Yesus ini adalah orang yang pernah membangkitkan orang mati. Dan tidak hanya itu saja, Yesus juga tidak mau kalau murid-muridnya cuma tahu kalau Yesus itu pernah memberi makan 5.000 orang dan seterusnya. Tetapi Yesus mau supaya murid-muridnya punya pengenalan yang benar tentang siapa dia. Jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saya kira jawaban Petrus ini terkandung dua jawaban. Sekalipun satu kalimat, yang pertama itu mengatakan Yesus itu adalah Mesias. Mesias berarti yang diurapi. Sama seperti Daud. Dalam Samuel, satu Samuel pasal 16, di situ juga Daud diurapi sebelum menjadi raja. Dan tidak hanya itu, Bapak Ibu dosdara. Satu Samuel pasal 9 juga di sana dijelaskan. Saul diurapi menjadi raja. Itu berarti Yesus itu adalah Allah yang berwujud sebagai Nabi, sehingga memang tidak salah kalau pendapat umum atau banyak orang yang mengatakan bahwa dia betul-betul seorang Nabi. dan yang kedua, jawaban Petrus yang menegaskan, engkau adalah Mesias. Engkau adalah anak Allah yang hidup. anak Allah yang hidup hendak mengarahkan kita bahwa dialah Allah sendiri. Dialah Allah yang telah mati di atas kayu salib. Bahkan juga dialah Allah yang telah mengalahkan kematian itu menjadi kebangkitan, bangkit dari antara orang mati. Itu sebabnya Petrus kemudian mengatakan engkau adalah anak Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Dari jawaban ini tidak heran jika Yesus kemudian mengatakan berbahagialah. Engkau Simon Petrus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Dari cerita tentang Simon Petrus yang menyatakan pengakuannya bahwa engkau lah Mesias, anak Allah yang hidup, tentu ini juga menjadi pertanyaan bagi kita ketika Yesus seandainya datang kepada kita, bertanya kepada kita, siapakah aku ini? seandainya ma'pikutahan etipuang Yesus laku kita, laku ma'wa Eva, siap kita solanaseng, apakah kita juga akan kemudian mengeluarkan pengakuan iman percaya kita bahwa engkau lah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan memang Bapak Ibu Sudo-saudara bicara soal anak Allah yang hidup ini terkait dengan iman percaya kita kepada Kristus. Dan sebagai orang yang mengimani dia sebagai Tuhan, sebagai anak Allah yang hidup, ya memang tidak mudah. Tapi bersyukurlah Bapak Ibu Sudo-saudara kalau iman percaya kita kepada Allah yang hidup itu terus mengganggu kita, bahkan membuat kita gelisah, khawatir, bahkan mungkin dalam ketakutan. Jadi kure semangat itu oke, ya itu iman tak kadang-kadang menggelisahkan kita. Kure semangat itu oke, ya itu iman yang kita miliki sampai hari ini kok biasa membuat kita khawatir dan lain-lain sebagainya. Itu berarti Bapak Ibu Sudo-saudara dengan iman yang menggelisahkan, iman yang mengkhawatirkan kita, itu berarti kita sungguh-sungguh mau mengejar. Kita sungguh-sungguh mau mengetahui bahwa betulkah anak Allah itu yang hidup dalam Yesus Kristus sungguh-sungguh mati dan bangkit dari antara orang mati atau hidup melalui peristiwa kebangkitan. Bapak Ibu Sudo-saudara Nah yakin itu maaf patungan kita biasa-biasa bangkari Keden itu pergumulan biasa-biasa bangkari atau nalandi ke kamar susan biasa-biasa bangkari Oh, para lu dipekutan nanti kapatungan nanti Tapi yakin itu kara-kara katuan yang sungguh-sungguh menggelisahkan iman kita bahkan membuat kita merasa ada sesuatu yang tidak beres ini yang kemudian menggerakkan kita untuk sungguh-sungguh memahami bahwa benar memiliki iman percaya kepada Allah itu tidak mudah Nah karena itu Bapak Ibu Sudo-saudara yang kekasih Kalau kita memiliki iman yang sungguh percaya bahwa Yesuslah Mesias anak Allah yang hidup satu-satunya tentu kita akan mengakui hanya dialah Yesus yang sanggup menolong kita Ada lagu kan yang mengatakan Yesus itulah satu-satunya Penolongku yang sungguh Ia berjanji akan kembali Angkat kita semua Dan seterusnya Jadi kita sungguh-sungguh meletakkan keyakinan dan kepercayaan kita dalam kegelisahan bahwa sesungguhnya perkara-perkara hidup seperti apapun yang terjadi mestinya kita sampai pada pengakuan benar Yesuslah Mesias anak Allah yang hidup yang sanggup menolong kita bahkan melepaskan kita dari berbagai-bagai situasi Saya kira Bapak Ibu Sudo-saudara bicara soal pergumulan-pergumulan hidup siapa yang tidak mengenal kisah Ayub dalam Alkitab Bicara tentang Ayub mulai dari pasal 1 sampai pasal yang terakhir kecuali pasal 42 kita bisa melihat disitu Bapak Ibu Sudo-saudara bagaimana Ayub itu yang disebutkan dalam pasal 1 dia itu orang saleh jujur ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan tapi coba perhatikan keadaan yang dialami oleh Ayub siapa yang tidak tahu keadaannya Ayub justru kemudian dalam kondisi kesalahannya kejujurannya dan takut akan Allah bukan berarti hidupnya tidak terlepas dari peneritaan dan bukan berarti ketika dia sedang menghadapi peneritaan bukan cuma satu atau dua peneritaan tapi Alkitab menjelaskan bertubi-tubi mengalami peneritaan yang sangat hebat tapi kisah Ayub ini di pasal 42 disitu jelas sekali dikatakan justru dalam peneritaan yang bertubi-tubilah akhirnya Ayub kemudian berkata hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau melalui peneritaan Ayub ternyata digiring pada kesadaran sendiri untuk mengakui siapa Allah di dalam hidupnya dan saya kira Bapak Ibu dosdara sama seperti keadaan kita sehari-hari termasuk keluarga di sini saya kira kita adalah orang-orang yang tidak terlepas dari yang namanya peneritaan jemaat Bethlehem saya kira bertubi-tubi mengalami pergumulan atas kematian anggota jemaat saya kira ini tidak gampang bagi majelis kereja untuk mengatur pelayanan juga warga jemaat untuk mengkondisikan kehadiran tidak gampang Bapak Ibu dosdara mengalami penderitaan tapi sesungguhnya pernahkah kita melihat bahwa penderitaan itu ternyata acapkali diizinkan Allah terjadi supaya kita betul-betul gelisah dengan iman percaya kita kepadanya jadi penderitaan itu supaya kita gelisah dengan iman kita kita bergumul dengan Tuhan kita berjuang dengan Tuhan supaya pada akhirnya kita pun sampai pada pengakuan bahwa hanya engkau lah mesias dan anak Allah yang hidup satu-satunya Bapak Ibu dosdara yang kekasih semoga dengan firman Tuhan ini roh kudus menolong kita untuk memahami setiap berbagai-berbagai situasi yang kita alami pergumulan peneritaan atau beban hidup apapun tidak selamanya itu menjadi sesuatu yang negatif dalam hidup kita belajar dari Ayub itu diizinkan Tuhan bacalah pasal satu disana jelas sekali Tuhan mengizinkan peneritaan itu sehingga pada akhirnya dalam kesalahan dalam kesungguhannya kepada Tuhan apa yang hilang selama ini dikembalikan dua kali lipat semoga keluarga disini tetap meyakini dan mengakui Yesus Kristus itulah Mesias dan anak Allah yang hidup yakinlah bahwa peneritaan ini dalam sepengetahuan Tuhan sehingga biarlah dengan iman yang kita miliki kita belajar bersandar sepenuhnya kepada Tuhan Tuhan Yesus menolong dan menguatkan amin